Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke post-test PPABK 2 Kita langsung saja klik PPABK 2 Kita mulai post-test Untuk soal yang pertama Post-test yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas Misiku pun sudah ada berikan secara sederhana Sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story Akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah Namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu Di sisi lain Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya yang E Membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan Klik lanjutkan Minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemani peserta didik melakukan studi lapangan Memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan Namun kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat 4 peserta didik berkebutuhan usus yang lebih suka membaca buku Atau melihat gambar daripada harus beraktifitas di lapangan Sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda telah menghadapi situasi tersebut? Jawabannya yang D Mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas Klik selanjutnya Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevalasi pelaksanaan kegiatan lapangan Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menjelaskan bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Jawabannya yang D Merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya Klik selanjutnya Seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang memampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda Dari peserta didik yang lain, Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyelesaian Pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan Apa prioritas tindakan Anda dalam menghadapi situasi di atas? Jawabannya yang E Mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif Selanjutnya Kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah lain Setelah satu bulan mengikuti pembelajaran di kelas Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain Pada umumnya Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik kecuali catatan rapor dan surat pengantar kebindahan dari sekolah terdahulu Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Jawabannya yang D Mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami Setelah selesai, kita cek ulang jawaban Setelah kita yakin mengisi semua Lanjut kita kumpulkan Ya, sudah keluar hasilnya Dan bagus Demikian video Post test topic kedua Model 3 Tidak Tidak Terima kasih.